Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, polisi meringkus penyelundupan narkoba ke lembaga permasyarakatan. Seorang wanita menyimpan sabu di pakaian dalamnya. DR wanita 25 tahun terus dicicar pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Malpores, Tegal, Kota. Warga Semarang ini tertangkap basah saat menyelundupkan sabu ke lapas Tegal. Untuk mengelabui saat pemeriksaan, pelaku menyembunyikan narkoba atau sabu yang dikemas di kopi instan kemasan di pakaian dalamnya. Kasus ini terbongkar ketika petugas keamanan lapas curiga pada pelaku yang menolak diperiksa dengan alasan sedang datang bulan. Untuk mengantarkan 4,9 gram sabu ke kakaknya, narapidana yang mendekam di lapas, pelaku diupah 500 ribu rupiah. Pelaku diancam hukuman 20 tahun penjara. Selamat menikmati!